Mengapa orang di Jepang hidup lebih lama? Lebih dari 2 juta orang di Jepang berusia di atas 90 tahun, dan lebih dari 70 ribu orang berusia 100 tahun atau lebih. Angka harapan hidup rata-rata di Jepang adalah 84,2 tahun, dengan laki-laki rata-rata hidup hingga 81,1 tahun dan perempuan rata-rata hidup hingga 87,1 tahun. Bertentangan dengan anggapan umum, umur panjang orang Jepang bukan disebabkan oleh gen mereka, melainkan kebiasaan gaya hidup dan pilihan makanan mereka. Masyarakat Jepang banyak mengonsumsi sayuran segar, buah-buahan, dan makanan yang tidak diolah, sehingga menyebabkan tingkat obesitas hanya sebesar 3,6 persen, terendah di seluruh dunia. Mereka juga menyukai makanan laut, dan Jepang berada di peringkat 6 negara teratas dalam konsumsi ikan. Ikan secara alami memiliki kolesterol dan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan daging merah, sehingga mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 36 persen. Salah satu alasan mengapa orang Jepang hidup lebih lama adalah karena mereka banyak minum teh, yang mengandung anti-oksi dan jauh lebih banyak daripada kopi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu mencegah kanker dan kelebihan kolesterol. Masyarakat Jepang juga banyak mengonsumsi kedelai dan rumput laut, dengan perkiraan 100 ribu ton rumput laut dikonsumsi di Jepang setiap tahunnya. Rumput laut mengandung yodi umalami, yang berguna untuk mengatur tiroid dan mengandung antara 2 dan 9 gram protein percangkir. Orang Jepang tetap aktif, sering berjalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja, dan orang lanjut usia di Jepang terus melakukan aktivitas fisik selama mereka bisa. Sekitar 85 persen orang Jepang mengakhiri hari mereka dengan mandi air panas, yang memungkinkan detoksifikasi melalui keringat, mengurangi peradangan, menghilangkan stres, meningkatkan sirkulasi, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jepang juga memiliki salah satu sistem layanan kesehatan paling efisien di dunia. Pemerintah membayar 70 persen dari biaya seluruh prosedur kesehatan, dan hingga 90 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Orang Jepang juga mempraktikan pengendalian porsi, dengan porsi makanan yang jauh lebih kecil dibandingkan negara lain. Kebiasaan ini baik untuk mengontrol berat badan dan pencernaan. Di Jepang, Lansia dianggap sebagai harta karun dan diperlakukan dengan sangat hormat, membantu mereka menikmati waktu dan hidup lebih lama.